Hai ketemu lagi dengan saya Ihsan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memutuskan koneksi WIP yang diserobot oleh tetangga atau orang lain misalkan teman-teman punya WIP di rumah terus ada orang lain ikut numpang di WIP tersebut teman-teman enggak enak untuk bilang eh jangan numpang dong atau dan lain-lain sejenisnya nah lebih baik kita putuskan diam-diam nah caranya bagaimana sebenarnya cara ini sudah saya pernah bahas sebelumnya di video sayang beberapa bulan yang lalu ini judulnya adalah cara blokir pengguna WIP Indihome merpublik DLR dan lain-lain dengan modai yang menggunakan modem ZT atau Huawei cara ini sebenarnya bekerja di hampir semua atau di hampir sebin besar modem ya akan tetapi ini masih login terlebih dahulu dan lain-lain jadi mungkin agak sedikit menyusahkan bagi orang yang tidak familiar setting modemnya so ada cara lebih mudah dengan bantuan aplikasi aplikasinya namanya netcard saya buka di sini netcard ini punyanya archive.com so teman-teman di sini bisa download ini multi-platform ya set buka saja bisa buat download Windows bisa buat Mac dan bisa pula buat Android ini tinggal sesuaikan saja kalau memang pakai Windows download untuk Windows download untuk Mac jika OS X dan pakai Android jika memang mau ngontrol mau mengontrol WIP tersebut dengan Android so caranya bagaimana teman-teman download download saja ini tinggal klik download saya akan demokan ini saya klik kanan kemudian saya open klik yes jika ada pertanyaan seperti itu ini accept agreement next next ini standar seperti install pada umumnya ya next tunggu sampai selesai ini next lagi agree automatically start board time ini maksudnya aplikasi ini akan hidup pada saat komputer pertama kali hidup dan saya tidak ingin hal tersebut klik install finish udah ini kita tunggu sebentar lagi dia akan selesai setelah selesai dia akan membuka halaman yang seperti ini Oke nih ini pilih saja I will know I will restart computer later jadi kita akan install nanti ini close setelah ini terbuka nah teman-teman Scroll down tampilannya akan seperti ini Oke ini device-device yang terkoneksi dengan yang konek dengan YP yang saya punya sekarang which is yang konek di sini ya orang-orang saya saja ini ada handphone ada tiga ada iPad ada PC ada Mac iPadnya dan bocah-bocah yang ada di rumah dan lain-lain so nah kemudian caranya gimana kita ketika kita ingin memutuskan koneksi orang-orang tersebut sederhananya seperti ini misalkan ini yang ingin diputuskan di sini kan ada namanya nih saya kasih contoh ini saat tulisan iPad buka saja ini saat tulisan iPad di sini ada tulisan total on off ini megabyte speed control kilobyte speed control jadi kita bisa ngontrol so kita enggak ingin mereka habisin bandwidth kita misalkan tapi tetap diizinkan untuk koneksi internet caranya bagaimana ini digeser saya seperti ini nah ini dia akan punya dua sorry dia akan punya sampai 25 yang tadi itu kalau mau sepenuhnya bagaimana ya ini dia jadi 0 0 megabyte megabyte nah dengan demikian users yang terkoneksi dengan YP kita itu tidak bisa menggunakan internetnya dia terhubung ke YP nya tapi internetnya enggak jalan so dengan demikian dia akan sebal sendiri dan dia akan bilang oh ya ini gagal enggak bisa atau ada error dan lain-lain di aplikasi ini netcard dan tinggal diginikan saja sesudah itu udah selesai tidak ada yang perlu dilakukan lagi dan usernya atau targetnya itu udah enggak akan bisa konek lagi itu saja untuk pertemuan kali ini sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye